Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku, Sulisuno dan masih di tutorial makeup pastinya Di video kali ini, aku mau bikin tutorial makeup ball lagi Pokoknya kalian jangan bosen, karena aku bakalan sering bikin tutorial makeup ball Karena memang aku sukanya tutorial makeup ball sebenarnya Jadi, sebelum lanjut ke tutorial makeupnya Buat kalian yang belum subscribe channel youtube aku Jangan lupa, tekan tombol subscribe-nya di bawah Aktifin juga tombol loncengnya, biar kalian orang pertama yang dapat notifikasi dari video terbaru So, lanjut ke tutorial makeupnya Step yang pertama tadi, aku pakaikan serum dari Makeover Itu fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit aku Biar kulit aku ini nggak kering saat aku pakai makeup Lalu, untuk area t-zone-nya aku pakai Maybelline Baby Skin yang pore eraser warna biru muda Ini aku pakaikan di area t-zone aja ya, supaya mengecilkan pori-pori aku yang besar di area hidung terutama Lalu, untuk foundation-nya aku pakai foundation liquid dari Revlon Colorstay Ini aku pakai 3 pump aja, kalau kalian masih kurang cover, kalian bisa tambahin 1 atau 2 pump lagi Tapi aku ini cukup pakai 3 aja Next, untuk area highlight aku pakai Naturactor nomor 141 Ini sebagai pengganti dari concealer Karena kebetulan concealer aku udah habis Jadi aku pakai ini aja sebagai pengganti dari concealer Karena area bawah mataku itu kayak dark circle gitu Jadi kalau aku nggak pakai, kelihatan banget mataku campong gitu ya Dan ini aku pakai setting dan contour dalam Aku pengen muka aku agak lurus karena muka aku bulat banget Jadi aku pakai contour itu agak tebal ya Lalu aku blend pakai sponge kecil Pokoknya blendnya harus rata Jangan sampai ada garis Biar nggak kelihatan banget Dan next, aku pakai blush on cream dari Fixie Dan ini kesukaan aku banget karena teksturnya itu creamy banget Dan mudah banget di aplikasikan dan di blend ke wajah Biasanya kan ada yang susah di blend Tapi untuk Fixie ini aku suka banget Next, ke bedak taburnya Aku pakai bedak tabur dari Revlon Yang setnya cream beige nomor 55 Ini warnanya agak terang Pokoknya aku ratain aja ke seluruh bagian muka Tanpa terkecuali biar dia bisa ngunci dari foundation yang aku pakai tadi Dan aku sapu-sapu sisa dari bedak tabur tadi Biar nggak ganggu saat proses makeup selanjutnya Untuk pensil alisnya Aku pakai dari Viva yang warna coklat Pokoknya Viva ini the best banget lah Para MOA yang ternamapun masih pakai Viva loh Jadi menurut aku ini dari harga worth it banget Dan emang dipakai merakyat gitu ya Untuk mengoreksi alis Aku masih pakai Naturactor yang 141 tadi Kemudian aku pakai Beras pipi yang kayak gitu Jadi enak aja untuk mengoreksi alisnya Lanjut ke bagian mata Ini aku pakai palette eyeshadow dari G-Cat Aku nggak tahu ini keluaran mana Entah lokal, entah drugstore Aku nggak tahu Ya pasti ini warnanya cantik-cantik banget Dan untuk Warna transisinya Aku pakai warna kayak coklat muda Coklat kemerahan Aku nggak tahu warna pastinya Karena nggak ada tulisannya ya Jadi ya Kira-kira aja itu warnanya kayak coklat-coklat muda Ke batah Ya itulah pokoknya Next, aku pakai warna merah marun Di area auto corner Tapi aku blend agak ke dalam Jadi warna eyeshadow yang pertama dan kedua ini Dia ada jaraknya Jadi nggak nyatu gitu ya Kemudian aku blending lagi Di area atas tadi Biar dia ada geragasi warnanya antara yang pertama sama yang kedua Kemudian untuk di area kelopak matanya Ini aku pakai eyeshadow glitter Itu warnanya kayak warna Rose gold gitu Untuk area bawah mata Aku pakaikan eyeshadow yang sama juga Kayak yang atas tadi Dan ini aku pakai bedak padat dari makeover yang nomor 02 Aku pakaikan di area tertentu aja Kayak area bawah mata Area vision Next, untuk shading dan contour luar Ini aku pakai dari Pixie Aku pakai tipis aja Karena tadi aku udah pakai contour dalamnya agak tebal Jadi ini aku pakai tipis-tipis aja Dan ke bagian blush on Ini aku pakai dari produknya Ines Aku pakai tipis aja ya Karena Ines ini terkenal banget pigmentasinya Jadi pakainya tipis-tipis aja Sebelum diaplikasikan ke pipi Diusahakan ditepuk-tepuk Jadi dia gak begitu Kelihatan banget Warnanya gongreng gitu Lanjut ke bagian eyeliner Ini aku masih pascai dari Maybelline yang speedol Itu aku pakaikan di ujung aja untuk eyelinernya Aku bikin wings gitu Tapi gak begitu panjang Dan untuk maskarnya Aku pakai dari Wardah Dan untuk pensilinernya Aku pakai dari makeover Jadi aku pakai dari inner corner Sampai outer corner Jadi aku pakaikan full Di bagian garis mataku yang rawah Lanjut ke bagian Lipstick ini aku pakai Satu lip cream dari Madame G Yang nomor 412 Dia warnanya kayak merah gitu Kemudian aku pakai Kayak lip gloss dari LA Color Yang warnanya merah juga Jadi dia Kayak glitter-glitter Gimana ya Shiny gitu Di area bibir aku Step yang terakhir Ini aku pakai Highlight dari Wet n Wild Ini warnanya Keren banget ya Kalian bisa lihat Itu aku pakai segitu Bagusnya Dan di step yang terakhir Aku step pakai setting spray Dari Studio Tropic Ini biar Kesannya lebih gini Dan ini dia Final look dari Tutorial makeup aku tadi Kalau kalian suka Dengan tutorial aku Dan looknya Jangan lupa Like dan Comment di bawah ya Thanks for watching And see you next My new video Bye Assalamualaikum Assalamualaikum